Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan balik ya teman-teman di youtube channel aku Adalia Fitri Gimana kebarnya hari ini teman-teman semua Semoga kita selalu keadaan sehat Tanpa kurang suatu apapun Dan tentunya selalu bahagia juga Amin ya Allah Oke share lagi ya teman-teman Aktivitas aku di rumah Dan ini untuk yang pertama Aku mau masak untuk menu hari ini Dan untuk menu masakannya tuh Cukup sederhana ya Tadi tuh kebetulan aku abis beli ikan pindang ya teman-teman Jadi 10 ribu tuh dapet 5 ekor 5 potong Karena ukurnya tuh kecil-kecil Kalau misalkan ukurnya sedang atau besar-besar tuh Bisa 10 ribu jadi 2 potong Atau jadi 3 potong ya Ini langsung aja aku mau masak Untuk ikan pindangnya ya teman-teman Enggak aku masak semua sih ya Ini aku cuma masak 3 aja gitu 3 apa sih 3 ekor Atau 3 potongnya Nah ini kebetulan Di kulkas tuh ada Sisa terong ungu Satu ya teman-teman Ini tuh mau aku bikin sambal terong aja Kayaknya cocok aja sih ya Kalau misalkan ikan pindang Di cowel sama sambal terong ya teman-teman Ini pokoknya pertama juga sih ya Aku bikin sambal terong Karena sering ngeliat tuh di Di status teman-teman aku ya teman-teman Kayak apa namanya Masakan-masakan yang pedes-pedes Terus sempet liat juga Kayak sambal terong tuh Aku pengen nyobain juga sih ya Karena kebetulan kan ada sisa 1 di kulkas gitu Gak suka aja aku potong-potong ya teman-teman Ini walaupun cuma 1 Tapi ya kayaknya cukup sih Kalau cuma buat aku seorang ya Karena anak-anak tuh gak bikin makan Karena ini tuh menurut aku Menu makanan Atau menu masakan Untuk orang dewasa ya Jadi kalau untuk anak-anakku tuh Gak mungkin suka ya teman-teman Ini pokoknya cukup Cukup cuma buat aku aja gitu Oke ini untuk goreng ikan pindangnya Udah mateng ya teman-teman Ini langsung aja Tanpa aku ganti wajan sama minyaknya Langsung aja aku masukin Untuk terong yang nanti mau aku bikin sambal Jadi kan digoreng dulu ya Supaya mateng gitu Ya pokoknya Apa namanya cukup Apa sih cukup sederhana gitu lah ya teman-teman Untuk Kalau untuk menu makan aku tuh Gak ribet-ribet ya Asalkan ada sambal itu Jalan ya teman-teman Jadi gak mandeng kayak gitu Kalau misalkan untuk anak-anak tuh kan Agak milih-milih gitu ya Untuk menu makannya Karena kan kadang-kadang Kalau misalkan aku masak apa gitu Itu anak-anak gak suka Jadi Kalau untuk anak-anak sih Aku kadang-kadang tuh Nanya dulu gitu ya Mau apa gitu Hari ini mau makan sama apa gitu Tapi kalau misalkan dikasih menu makanan Kayak ikan pindang Sama sambal terong tuh Gak suka ya teman-teman Karena gak biasa juga Paling tuh anak-anak Kalau yang simple-simple Aku bikin Telur dadar aja Atau kalau enggak tuh Nyerebus gitu ya Oke teman-teman Ini tadi untuk terongnya Udah aku angkat ya Ini juga tadi tuh Ada yang sedikit kegosongan Terus ya lanjut Ini aku mau Ulek-ulek dulu Untuk sambal Yang mau nanti aku goreng dulu Sebenernya lebih mudah Di Apa namanya Dialusin pake blender ya teman-teman Cuman Aku tuh Sengaja Jadi biar ada Apa namanya Ada Buat Nyi gigitnya gitu ya Jadi biar Nggak halus-halus banget gitu Karena kan ini Tomatnya tuh Sengaja juga Aku pake yang Masih hijau ya teman-teman Jadi enggak tomat Yang udah merah gitu Nah teman-teman Abaikan aja ya Ini kayak ada Debu-debu putih Yang berterbangan Dari masakan ya teman-teman Karena biasanya tuh Suka gitu ya Tapi aku sering liat sih Di Teman-teman Nggak mengganggu ya Tapi kalau misalkan Aku lagi masak tuh Jadi mengganggu gitu Ke kameranya tuh Kayak putih-putih gitu ya teman-teman Pokoknya abaikan aja Gitulah ya Nah ini udah Matang aja sih Untuk menu hari ini Cukup Cukup Aku aja Teman-teman Terus ini Aku lanjut Untuk jemurin baju Karena ini juga Udah lumayan panas Di luar Pokoknya Sekitaran jam berapa sih Pokoknya udah panas banget Gitu Ini aku Baru Sempat untuk jemurin baju Karena tadi pas Abis masak tuh Aku makan bentar Terus abis makan Ya istirahat Lalu Sokol-sokol Media sosial aku Ngilangin Itu ya teman-teman Ngilangin capek dulu Baru deh Ini aku lanjutin Untuk jemurin baju Yang aku mau ngucapin Terima kasih juga nih Buat teman-teman Yang udah bersedia Untuk mengklik video aku Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Di channel aku Aku ucapin Selamat datang Mudah-mudahan Video sederhana ini Bisa Bisa menghibur Bisa memotivasi Juga buat teman-teman Kalau misalkan lagi Mager-mager Untuk beraktifitas Yang mudah-mudahan aja Setelah nonton video aku tuh Bisa nambah lagi ya Aktifitasnya Dan Tentunya juga Kita semua Dalam keadaan Sehat Warah Dan ini Masih dalam edisi Jemur baju Ya teman-teman Apa namanya Aku tuh belum Bisa beli Kayak jemuran baju Yang bisa dilepet gitu ya Teman-teman Ini masih pakai Jemuran baju Jemuran baju Yang alami banget Terbuat dari bambu Terus ini juga tadi Untuk tiangnya tuh Udah agak reot-reot gitu ya Teman-teman Jadi takutnya tuh Juga rubuh ya Sebenernya Cuman tadi ya Udah aku benerin aja Sedikit Itu bisa diganjar Pake batu ya Teman-teman Supaya Lebih Tegak lagi gitu Untuk tiang Jemurannya Oke lanjut ya Ini tadi udah beres Udah selesai Untuk jemur bajunya Ini aku mau Sapu-sapu sedikit Di bagian Teras depan Jadi kan Untuk sekarang-sekarang Tuh anginnya tuh Lumayan agak kenceng ya Teman-teman Jadi banyak Kayak daun-daun kecil Yang berterbangan Ke teras aku juga Terus ini Lanjut juga Teman-teman aku mau Masak nasi Jadi tadi tuh Pas Pagi-pagi banget tuh Aku cuman ngengetin aja Gitu ya Nasi yang sisa semalam Ini Pas siang harinya Aku mau Masak nasi yang baru Cuman gak banyak-banyak sih Teman-teman Takutnya tuh Kebuang-buang lagi Apalagi kan Untuk harga beras Sekarang tuh lagi Meroket banget ya Harganya Jadi 1 kg Ini tuh bisa nyafi 18.000 Pokoknya Sayang aja gitu lah Kalau misalkan buang-buang nasi Jadi lebih baik Aku tuh sedikit-sedikit aja gitu Masakan abis gitu ya Jadi kalau abis kan Bisa masak lagi Oh ya Ngomong-ngomong Untuk harga beras Di tempatnya teman-teman tuh 1 kg-nya bisa mencapai berapa ya Kalau misalkan di tempat aku 1 kg-nya tuh 17.000 ya Pokoknya tiap kali beli Itu pasti naik gitu loh Teman-teman Pas pertama tuh 13.000 Terus 13.500 Terus naik lagi Terus sampai ke sekarang Harga 1 kg-nya 17.000 Mahal banget ya Ya mungkin juga ngaruh Karena efek kemarin Kemalot terlalu lama Jadi untuk harga beras Sekarang-sekarang tuh Agak melambung gitu ya Untuk harganya Oke teman-teman Masih lanjut ya Ini setelah tadi Udah aku masak nasinya ya Sambil nunggu nasi maten Ini aku mau cuci-cuci dulu Untuk piring kotornya Pokoknya di tiap video aku tuh Selalu aja gitu ya Ada adegan kayak cuci piring Jadi lumayan buat teman-teman Nambah-nambah durasi Soalnya aku juga tuh Kalau udah mentok Bingung gitu Abis ini mau ngapain gitu ya Jadi ya udah gitu lah Pokoknya untuk cuci piringnya Aku ribet lagi Yang sebenarnya juga Ini tuh videonya udah agak lama ya Adalah sekitar satu mingguan Dan baru sempet ya Aku edit sekarang gitu Jadi makanya Ini aku juga agak lupa gitu Teman-teman Untuk adegan-adeganya Abis ini tuh ngapain gitu ya Jadi agak mikir-mikir lagi gitu Buat ngomongnya Ya takutnya tuh salah gitu ya Karena gak tau kenapa Untuk beberapa minggu ini Aku tuh lagi males banget Teman-teman Untuk edit video Tapi kalau untuk video sih Aku usahain Pokoknya tiap dua hari sekali Aku bikin Cuman kendalanya tuh Di bagian edit ya Teman-teman Soalnya agak males-males gitu Gak tau kenapa juga Ini gak terasa Ini udah ada di akhir video ya Teman-teman Mudah-mudahan Kita bisa bertemu lagi Di bedoko selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak tau Gak tau Gak tau